Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Bang Reza di tutorial terbaru udah lama banget ya kita gak buat tutorial ya kan kalian udah keseringan nonton video speedpaint ya karena abang lumayan bingung ya bukan bingung sih karena gak ada waktu untuk buat tutorial so hari ini mumpung lagi ada waktu jadi abang bakal buat tutorial tutorial sesuai dengan deskripsi sesuai dengan judul dan thumbnailnya abang bakal ngajarin kalian gimana caranya membuat, membuat apa? stiker, oke benar banget kita bakal buat stiker menggunakan ibis paint terus ada efek watercolernya kalau di video-video orang kan ya kalau berseliweran gitu ya kalau kita nyari bagaimana cara membuat stiker menggunakan ibis paint itu mungkin stikernya kayak biasa aja gitu ya efeknya ya biasa aja gitu nah kali ini abang bakal ngajarin kalian gimana caranya lukisan watercolor kalian ya yang digital watercolor kalian bisa jadiin stiker mau itu stiker whatsapp stiker telegram stiker apapun itu ya bisa kalian buat ya langsung aja yuk kita langsung ya langsung-langsung nih abang ya oke langsung buka ibis paintnya disini abang udah punya objek ya kebetulan memang gambar-gambar pokemon abang ada yang beberapa belum dijadiin si stikernya emm ini udah lumayan banyak oke kita bakal buat si war turtle war turtle ini menjadi stiker disini kan belum ada efek stikernya langsung aja kita edit kalau kalian punya objek lain ya punya objek sendiri yang mau kalian jadikan stiker itu bisa tekniknya adalah seperti ini ini udah selesai nih ya gambarnya udah selesai kalian lanjut nih pertama kalian harus buat yang namanya si folder ya add folder jadi mulai dari sketsa sketsa ini sketsanya kalian masukin ke folder kalian backup dulu terus warna si objeknya nah disini abang gak mau pake bayangannya jadi tetap dimasukin tapi di non aktifkan kayak gitu nah untuk jaga-jaga ini bisa kalian backup ya kalian duplicate supaya takutnya kalau ada apa-apa kalian masih punya lukisan yang aman gitu ini bisa kalian letakin di atas kayak gitu di duplicate ya jadi ini bisa enak di edit oke tekniknya adalah kalau misalnya kalian punya efek watercolor kayak begini ya kalau kalian ada sketsanya itu sebenarnya jauh lebih bagus sih ya ada sketsanya kalau gak ada sketsanya bang gimana oke nanti abang jelasin kalau yang tidak punya sketsa gitu ini yang ada sketsa dulu ya kalian buat lembar ini layer baru di bawah sketsa ya di bawah sketsa ini kalian aktifkan backgroundnya ini yang hitam transparent terus kalian non aktifkan ini semuanya ya non aktifkan kertasnya juga sama yang lain-lainnya nah jadi cuma ada sketsa dan layer kosong layer baru yang kosong lanjut kalian masuk ke filter fx filter lalu kalian pilih yang style ya tab style ini terus kalian bulir ke sini sampai ketemu yang stroke outer ya stroke outer nah terus selanjutnya setelah kalian pilih nah disini ya kuncinya disini kalian pilih 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 yang upper layer karena yang mau kita keluarkan garis-garisnya ini itu kan di atas ya layernya di atas tadi ya kalian set menjadi 3 pixels 3 pixel nah ini settingan abang ya kalau kalian mau ikut silahkan tapi kalau bisa diikutin dulu sih baru kalau kalian udah mengerti baru di ini ini ya di di macem-macemin gitu ya nah lanjut di centang ya di centang oke kalau udah ready udah jadi seperti ini ya kalian nonaktifkan si sketsanya seperti ini nah jadi warna putih ya semua supaya full kalian bisa kasih ini aktifkan bucket toolnya bucketnya ubah ke warna putih ya supaya ini kita isi semua ini seperti ini ya gampang banget sih buat sticker ini sebenarnya mau kalian print juga bisa nanti hasil akhirnya bisa di print cuman abang gak bisa nyontohin ya print nge printnya gimana karena abang gak punya mesinnya terus kertasnya juga gak ada dan yang paling penting eh bukan yang paling penting dan abang belum pernah nyoba sih ya untuk nge printnya tapi ini bisa di print sih bang syarat nge print supaya bagus gimana syaratnya minimal dpi nya itu 300 ya kalau kalian mau lebih bagus lagi 350 bisa sih cuman abang belum gak tau sih kalau untuk print-prinan segala macem oke ini udah udah selesai ya udah putih semua lanjut kalian aktifkan lagi si ininya kalian lihat kalau udah full udah rapi oke kalau sudah bagus udah full putihnya lanjut kalian pilih ini kita seleksi dulu ya kita seleksi si objeknya ini tadi yang putih tadi kita pilih select opacity select opacity oke nah ini kan udah terseleksi nih yang opacity nya semua yang si objek putihnya pilih si ininya tekstur kertas yang tadi kita non aktifkan setelah itu perhatikan baik-baik ya lalu kita duplicate layer kalian duplicate si tekstur kertasnya seperti ini oke nah jadi bentuknya mengikuti si objek yang kita buat tadi ya kan yang kita putihin background putihnya ini terus kita pindahkan ke atas si sketchnya gitu aktifkan tadaa jadi deh itu simple kan simple banget untuk menon aktifkannya selection layer nya ya kalian pilih yang paling atas pilih ini ini nah remove selection nah remove apa ini remove selection selanjutnya ini kita aktifkan si warna-warna objeknya nah terus kalau gak muncul kalian harus pindahin ini si objek yang putih tadi ke bawah tadaa nah jadi kan wow jadi jadi tapi ini untuk permulaan selanjutnya kalian buat layer baru di bawah si background yang putih pertama tadi ini kita mau buat pinggiran si stickernya yang putih ya kita buat pinggiran stickernya tekniknya sama kalian masuk ke filter lalu pilih stroke kalau tadi kan stroke aja kan iya kan kali ini kita bakal buat pakai bayangannya nah disini kalau width nya abang biasa 20 pixel ketebalannya 20 pixel ini ya lalu kalau udah oke biasa anti aliasnya ini gunanya untuk apa bang anti alias anti alias itu untuk supaya pinggirannya ini terlihat lebih soft nah gitu kelihatan kan dia kayak blur gitu loh abang kurang suka sih kalau untuk sticker jadi lebih ke ini aja tajam anti aliasnya 1 pixel aja warnanya putih terserah kalian kalau mau pinggirannya warnanya hijau atau pinggirannya warnanya hitam mau kuning bebas ya bebas oke disini abang pinggirannya warnanya putih standar aja lalu kasih centang nah ini belum selesai ya lanjut kalian gulir ke sini ke samping pilih yang drop shadow drop shadow ya kalian biar kita buat bayangannya ini loh ini bayangannya kalau kalian gak kelihatan bisa kalian close dulu kan ini udah ya stroke nya udah kalian aktifkan background nya yang warna putih nah kelihatan putih kan putih semuanya lalu balik lagi ke filter masih di layer yang sama ya layer stroke nya itu yang tadi ya kalian masukin ini drop shadow oke nah seperti ini hasilnya wow so amazing ya mir abang ini settingan standar abang radius nya 5 pixels angle nya ini 111 derajat distance nya ini 6 pixel ya color nya itu black warna hitam so dia current layer jangan upper layer kalau kalian buat upper layer dia gak akan ada efeknya dia harus current layer gitu oke ini udah ready ya udah selesai kalian bisa kasih centang tada oke selanjutnya kita buat dia kayak efek ada cahaya nya karena ini tadi warna putih ya supaya bisa kalian lihat hasilnya ini seharusnya pakai ini aja biar nanti kelihatan si efek cahaya nya balik lagi ya ke si satin eh ke se satin ke style nya terus kalian pilih yang satin jadi kita pakai 3 ya untuk buat garis pinggirnya ini pertama stroke lalu drop shadow lalu yang terakhir adalah satin satin nah disini gunanya ini kalian lihat efeknya seperti ada putih terkena cahaya disini gitu kalau kalian geser cahaya nya akan berubah eh sumber cahaya nya tuh kayak begitu jadi dari bawah gitu lah ya standarnya abang disini oke terus untuk warna color kalian bisa ini biasa abang pakai abu-abu sih ya ini udah ada ini abu-abu ini abang itu kodenya apa kodenya kalau kalian mau sama ya ini 71 71 71 itu standarnya abang kodenya ya 71 bisa kalian masukkan kalau kalian mau buat merah hasilnya seperti ini merah nah seperti itu ada kuning bisa untuk efek dari bayangannya sih sebenarnya ya jadi kalau bisa kalian tentuin sendiri garisnya warnanya apa terus bayangannya ini warnanya apa itu bisa karena ini tadi kan abang warna putih ya jadi untuk bayangan of course harusnya abu-abu karena bayangan jadi kalau misalnya kalian garisnya tadi bukan putih misalnya biru biru misalnya kan kalian bayangannya itu harus maybe biru juga atau abu-abu yang kebiru-biruan gitu biar lebih make sense aja warnanya masuk akal gitu ya nah ini abang pakai warna abu-abu dulu kalau untuk yang standar ya ini warna abu-abu yang basic gitu selanjutnya ini opacity-nya kalian setting di 20% bang kenapa kalau misalnya 50% 50% dia bakal seperti ini gelap banget tuh seperti itu jadi enggak kece kelihatannya enggak kece dan menurut abang sih enggak bagus ya jadi standarnya 20 di abang loh ya settingannya abang nah terus distance-nya ini jarak ya jarak si bayangannya itu 3 pixels seperti ini nah kalau kalian makin besar pixel-nya dia bakal distraction ya rusak dia ininya jadi kalian harus pas kalian harus lihat objeknya tapi lebih pasnya sih yang udah cakep banget tuh itu 3 pixel radius-nya ini 1 pixel aja karena kalau kalian besar banget dia lebih enggak kelihatan dia jadi edge-nya itu ya garis pinggirnya itu lebih kayak soft gitu loh blur lebih blur gitu jadi ini enggak usah diubah jadi 1 pixel aja udah oke untuk gradasi abang pilih yang ini linear linear tapi ini yang step ini enggak enggak terlalu ini sih enggak terlalu kelihatan sih karena kan si ininya enggak terlalu besar ya distance-nya so itu aja ininya ya settingannya ini bisa kalian centang udah jadi kalian udah punya sticker yeay setelah dari sini kalian langsung simpan ya save save as transparent png ya ini ya transparent png jadi kalau kalian mau nge-print lebih bagus ukuran layer-nya ini ya ukuran kertas kerja kalian itu lebih besar ya harusnya pixels-nya lebih besar kanvasnya kanvasnya kalau abang sih ukurannya ini ya standar 1280 jadi kalau misalnya mau kalian print ukuran sticker berapa sih ya paling enggak enggak besar-besar banget 2000 2000 x 2000 atau 3000 bisa lah ya tajem resolusinya juga 350 itu udah tajem sih kalau 3000 mau di print karena ukurannya kan kecil enggak enggak nge-print ukuran A4 sampai sampai berapa gitu kan besarnya satu sticker doang gitu kan enggak paling kan kecil-kecil kan berapa cm x berapa cm lah jadi ukuran standar 2000 2000 x 2000 juga udah oke so ini udah selesai udah selesai semuanya kalian aktifkan lagi background-nya nah seperti ini ini udah udah ready ya bisa kalian tambahin background lain ya kayak gitu tuh bisa kalian macem-macemin nah ini diaktifkan lagi semuanya ups enggak usah oke ini udah selesai bisa kalian simpan kalian udah punya sticker yang ada efek watercolour-nya dan ini bisa kalian gunakan di semua aplikasi ya kalian bisa pakai di telegram yang kayak abang bilang tadi ada caranya sih ya ada caranya ngebuat sticker yang kita buat yang png ini tadi dijadiin sticker di aplikasi ya ada caranya kalian bisa cari lah ya kalian bisa cari di di youtube banyak banget caranya tapi kalau cara yang ini ya sticker dengan efek watercolour cuma di official skedza videonya asik oke ini udah selesai nah hasilnya bakal kece kayak begini nih abang buat banyak ini sticker jadi ini bisa kalian print bisa kalian pakai untuk maybe sticker online ya kayak kalian buat jurnal tapi jurnalnya online gitu kalian bisa pakai sticker-sticker yang kayak begini bisa kalian jual juga kalau misalnya kalian ada buat karakter-karakter lucu terus kalian jadiin sticker kalian jual itu bisa itu malah dapet cuan yang banyak deh kayaknya ya kalian jual kalian sebar ke microstock microstock yang ada itu bakal bikin kalian kayak mendadak deh kayaknya oke ini terima kasih ya sudah menonton video tutorial kali ini semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian terapkan di kehidupan kalian kehidupan berat banget ya bahasanya oke sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa ya jangan lupa di subscribe jangan lupa juga di like dan di share juga kalau ada pertanyaan langsung aja tinggalkan di kolom komentar so terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy painting bye bye oh iya ini abang abang kelupaan sorry sorry banget ini udah terakhir ya padahal udah penutup tadi ya ini abang kelupaan tadi kan ceritanya kalau itu objeknya adalah ada si ada si ininya kan si garis garis sketchnya bang aku gak punya sketchnya gitu gimana caranya caranya adalah kalian harus gabungin dulu ini kan kita udah kita backup ya tadi ya ini kalian gabungin dulu objek-objeknya nah setelah itu ini anggap kita ulang oke nah ini sketchnya gak ada kan nah gitu ini bisa kalian tutup dulu semuanya ini abang cuman ngajarin gimana caranya kalau misalnya kalian gak punya sketch tapi sebenarnya harusnya kalau bisa ada sketchnya kalau watercolor rata-rata kayak begini ya hasil akhirnya jangan kaget kalau misalnya bentuknya gak ini kalau kalian punya bentuk yang rata atau ini ini bisa sih ya dipakai di semua objek kalau tapi ini lebih khususnya ke watercolor gitu ya kalau objek kalian full ya gak gak bolong-bolong gini terus gak ada yang transparent gini bisa kalian terapkan tekniknya sama pakai stroke juga cuman abang gak sukanya ini bentuknya ini bakal nih kayak begini gerudul-gerudul kayak begini gak cakep gitu loh tapi kalau misalnya objek kalian itu full dan garis pinggirnya ini bagus ya garis bagian-bagian pinggirnya ini rata rapi itu bisa itu bisa hasilnya cakep gak kayak begini gitu jadi agak tricky ya kalau misalnya kalian gak punya gak punya apa tuh namanya garis pinggir atau sketch agak gimana gitu jadinya jadi kalau bisa kalau abang saranin sih sebisa mungkin harusnya ada ya garis pinggir atau sketch hanya bang aku gak punya sketch hanya gimana dong bisa sih sebenarnya kalau kalian mau agak ribet ya tapi agak ribet kalian buat manual kalian buat manual itu bisa menggunakan digital pen atau ini felt tip pen yang hard atau felt tip pen yang soft jadi kalian manual aja manual kalian kasih begini cuman ini agak agak bikin mata sewer ya tapi ini bebas bentuknya bisa sesuka hati kalian gitu itu tinggal ngikutin aja bentuk ininya si objeknya tinggal terus dipenuhi penuhin deh gitu ya kalau misalnya kalian gak punya si yang namanya sketch biasa tapi kalian mau buat ini begini manual aja bisa manual kalau kalian sabar seperti itu ya oke ya itu menit tambahan ya menit tambahan untuk ini karena abang tadi ngecek tiba-tiba ya harusnya abang kasih tau nih buat kayak begini ya oke terima kasih ya sudah menonton bye-bye bye an bye b